Peristiwa ibu hamil ditandu saat hendak melahirkan kembali terjadi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Paten. Baru-baru ini ada dua ibu hamil dari Kejahmatan Sindang Resmi harus ditandu ke Puskesmas karena akses jalan yang tidak layak. Pihak pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mendengar kasus itu pun kemudian buka suara dan menyebut akan segera menangani persoalan jalan di wilayah itu. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Pandeglang, Nandar Subtandar. Dalam keterangannya menelalui pesan singkat pada Minggu 2 April 2021. Dikutip dari Kompas.com, ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan dinas berkait untuk menangani persoalan jalan yang menyebabkan dua ibu hamil itu ditandu. Inilah Enah, wanita berusia 30 tahun, warga Kampung Lebak Gedong, Desa Sindang Resmi, Kecamatan Sindang Resmi, Pandeglang, Banten. Enah terpaksa harus tandu oleh warga menggunakan dua lapis sarung dan sebatang bambu saat dirinya hendak melahirkan kepuskesmas. Ia harus ditandu oleh warga sejauh 4 km dengan sarung yang diikat ke sebatang bambu karena kondisi jalan yang rusak parah. Jalanan di desa ini tidak dapat dilalui kendaraan roda 2, apalagi roda 4. Suami Enah, Sunaria, bercerita saat di perjalanan Enah sempat terjatuh dari tandu karena sarung yang digunakan tidak kuat menahan tubuhnya. Ia pun harus kehilangan bayi kembar yang dikandungnya. Kemarin istri saya pribadi, ya, sampai anaknya itu meninggal karena apa kondisi jalan, sampai ditandu, sampai terkeset, sampingnya sampai sobek, karena karena apa kondisi jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Sunaria berharap kondisi jalan yang rusak sudah sejauh dulu ini dan merupakan akses terdekat menuju pusat pemerintahan kecamatan segera diperbaiki. Ia berharap agar peristiwa yang menimpa ia dan istrinya tak terulang lagi. Janganlah, jangan sampai terulang misalkan sampai tutup saya aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.